Tentu masalah ruam dan bisul itu sangat bahaya ya kalau dibiarkan Mengapa? Karena kalau misalkan terjadi bisul terus dia sudah pecah dan dibiarkan Yang pertama adalah kontaminasi kemungkinan terjadi Apabila bisulnya tidak diatasi atau bekas bisulnya tidak diatasi dengan menggunakan salap yang tepat Atau dirawat dengan perawatan luka yang tepat itu bisa menyebabkan kontaminasi di daerah sekitarnya Terutama di saat terjadi bisul terus memiliki gula darah yang tinggi Itu bisa membahayakan pada luka tersebut Bisa jadi lukanya makin terjadi infeksi, kontaminasi terjadi sehingga membuat luka semakin melebar Dan butuh perawatan yang intensif atau perawatan yang berrutin atau berkelanjutan Maka untuk itu apabila ada ruam jangan disepelekan Langsung ambil stok di P3K, epitel krim, kakak semua Langsung diberikan pada ruam apalagi pada bisul Apalagi bisul yang belum pecah itu bisa menggunakan dua Bisa menggunakan salap usul luka Diberikan di daerah bisul dengan yang tebal Ataupun bisa menggunakan hidrokoloid Setelah menggunakan hidrokoloid pun setelah dia sudah pecah Sebaiknya dirawat dengan menggunakan salap epitel krim atau salap usul luka Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!